Terkuak sosok pengemudi Toyota Fortuner yang merosak mobil Honda Brio Kuning di kawasan Senopati, Kebayaran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu 12 Februari dini hari. Sosok pengemudi Toyota Fortuner berwarna hitam tersebut ternyata seorang pemuda bernama Giorgio Ramadhan alias GR, 24 tahun. Hal itu disampaikan oleh kasat reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Irwan di Idrus. Kini Giorgio Ramadhan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kompolres Metro Jakarta Selatan Kompens Pol Adi Ari Syam mengatakan Giorgio di jirat pasal 406 KUH Bidana terkait perusahaan dan pasal 335 KUH Bidana tentang ancaman kekerasan. Lantas siapakah sosok GR? Ayah dari GR sendiri merupakan pendiri sebuah firma hukum ternama di Jakarta. Di media sosial, ayah GR berinisial AB tampak kerap memamerikan kehidupan mewahnya. IGR terlihat mengoleksi jam tangan mewah, sport car, dan sperma motor seharga fantastis. Tak hanya itu, AB dan GR juga kerap berpergian ke luar negeri. Di salah satu postingannya, AB mengunggah foto GR ketika berada di sebuah universitas di Belanda. Akun Twitter, adkarimnas underscore, bahkan menyebarkan isu bahwa GR pernah menyusup menjadi militer Rusia saat perang Rusia-Ukraina tengah bergejolak. Dalam mutas Twitter yang dibuat pada Senin 13 Februari, GR merupakan warga Indonesia yang diduga menjadi perunan Ukraina. Lantaran kerap membagikan konten pro terhadap negara pimpinan Presiden Vladimir Putin tersebut. Dalam sebuah gambar tangkapan layar yang diambil dari Biro Keamanan Ukraina, GR dinotifikasi sebagai Georgio Ramadan. Dalam ceritaan itu, GR terbukti melanggar peraturan karena dengan sengaja menembus wilayah Donbass di Ukraina yang tengah diduduki oleh Rusia. Saat itu, GR merupakan ulimah siswa hukum yang akan mengikuti program pertukaran pelajar di Belanda. Namun ia memilih berputar arah dan menuju Lugans, sebuah wilayah di Ukraina yang disebut telah diduduki Rusia melalui referendum. Di sana, GR diketahui menunjukkan solidaritas untuk mendukung untuk orang-orang Donbass dengan menghadiri konferensi antifasis dan demonstrasi 1 Mei menentang pemerintah. Namun akun Twitter, Ed Kamilmas, tidak bisa membuktikan kabar bahwa GR adalah si pengendara Fortuner. Salah seorang warganet juga menyampaikan GR bukan burunan Ukraina, melainkan masuk daftar orang bedi benci militer Ukraina dan berpotensi ditangkap jika menemukan yang bersangkutan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!